Nah itu bosku ikan kakap tuh kecil Ya jadi menurut mas Kiki tuh malam ini ya tidak baik untuk ngobrol ya kia Kalaupun ngobrol pun ya hasilnya gak maksimal kia Soalnya bulan lagi terang lah Lagi memularkan cahaya lah Biasanya sih kalau ngobrol-ngobrol kalau musim saat bulan terang itu gak pada berangkat ya kia Cuma mas Kiki berangkat dengan saya hanya untuk merequest subscriber yang minta video berburu ke piding malam hari Nah ini saya lagi bersama mas Kiki di area perburuan Kita semangat kia Semangat Oke mantul mantap betul Nah itu di depan mas Kiki sudah mulai berjalan bosku Assalamualaikum permisi Maluliwat Ajati kanggu Jangan lupa di depan mas Kiki Jangan lupa tonton terus Sampai selesai Nah ini saya memenuhi permintaan saudaraku Para subscriber Nah sementara saya lampunya mati indoliposku ya Soalnya biar mas Kiki Melihat Ikan kakap atau kepiting Yang dicarinya Supaya lebih jelas Nah itu dapet Apa Kiki Mana Kiki Anaknya kakap Mana Nah itu bosku Nah itu bosku Ikan kakap Anakan tuh Kita shot Itu ikan kakap Anakan Coba ke Biar disini ke Biar Biar lauk Biar mencerat-mencerat ke Biar pemirsa tahu Nah itu Bosku Ikan kakap tuh Kecil Itu Tadi Dicaduk oleh mas Kiki Itu tadi lagi ngapain Ikan kakapnya Kik Lagi ngekem Iya Lagi Ngekem di kubangan ya Kik Iya Nah itu kata mas Kikinya itu Ikan kakapnya lagi Mendekam di kubangan Atau di rumahnya Ikan muncahari ya Iya Nah itu bosku Yang request kemarin Minta Nyari ikan kakap itu Ikan kakap Baramudi tuh Tapi masih anak-anak ya Iya Tapi tuh Ikan asli Ikan baramudi Itu yang request kemarin tuh Soalnya ikan kayak gini Susah Susah takutnya Ya kecuali dipancing Atau di jaring ya Kik Iya bisa Kalau caduk itu Kalau kondisi Keadaannya Lagi Gelap ya Kik Iya Bisa ini keadaan Cuasa lagi Terang Terus kondisi disini Ikan kakapnya Sudah mulai Berkurang Karena musim kemarau ya Kikya Iya Kalau musim penghujan Banyak kan kakapnya Itu banyaknya di sungai Jarang yang masuk ke empang Nah kita ikuti saja bosku Itu tadi mas Kiki Habis Nyaduk ikan kakap Ikan baramudi Tapi masih Kecil ikannya Tapi lumayan lah Sudah dapat ikan baramudi Nah itu ada rajungan katanya Caduk Iya Nanti 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 Sampok Nah itu Besar Ya caduk Wah itu Bosku Malai Dapat rajungan Nyalain terus Kik Lampunya Membantu Nah coba Kik Lihat Nah itu Suscriber Dapat rajungan Suscriber Nyalain Kik Lampunya Kik Pakai lampunya kamu Kik Nah itu Suscriber Dapat rajungan Untuk Ditambak Kalau musim Seperti ini Enggak ada hujan Rajungan ada Walaupun Enggak banyak Tadi rajungannya Lagi ngapain Kik Lagi Lagi jalan Oh lagi jalan Iya Mantap Nah itu Suscriber Yang Merequest Disini Kik Biar Jalan Kik Di Disini Biar jalan Cek Pakai yang apa Nah itu Suscriber Yang Merequest Ngobrol ke piting Pada malam hari Nah itu Tuh 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 Rajungannya Tuh Kita Sot Tuh 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 Rajungannya Tuh Nanti Kita Rebus Rajungannya Mantap Masukkan Kik Kotor Cuci Dulu Cici Nah itu Lagi dicuci Bosku Biar Bersih Alhamdulillah Malam ini Dapat rajungan Dan mudah-mudahan Nanti Dapat ke piting Dan juga Ikan Para mudi Yang dicari Dukung terus Video Mas Kiki Bosku Agar Mas Kiki Bisa Lebih semangat Lagi Mencari Hewan buruan Seperti Ikan Kepiting Biawak Burung Dan sejenisnya Kya Mantal Mantap Petul Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel sungai yang dulu terkenal lumayan angkren nih ini sungai yang dulu terkenal angkren itu banyak ikan banyak ya tadi cuman gak pada mandek ikan banyaknya itu tadi banyak permisi muliwat itu masih di depan tuh tuh jalannya kayak gini rem nah itu katanya bosku ada ke piting coba mana saya nggak pakai handuk nah itu coba ke iya iya coba lagi apa ke lagi tingring di atas akar akar nah itu katanya pitingnya lagi tingkering kata mas kiki mau coba lagi mau shot saya terus ke sorotin saja ke itu lagi berjalan tuh sampingnya kik kalau nyurutnya sampingnya biar nah itu iya biar tadi tadi kik nyurutnya kesini jangan di pitingnya kik nah itu bosku kita shot saja ya itu lebih jelas tuh ke pitingnya tuh lagi berjalan ya kik ya itu bosku gamblang-gamblang kodingin gamblang maksudnya kebetulan maksudnya kebetulan diam kia ya hehehe mampusnya ketika sahib ok hal hal Oh ya Oh pitingan naik masih masuk pitingnya aja paten ngejel terus nyalain terus nah itu bosku pitingnya tuh coba kini saya megang baterai nah itu kok bosku piting tadi tuh no 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 ya untuk pitingnya tuh tuh mana itu lagi mau diambil emas kiki mantul mantap betul bosku walaupun cuaca nggak mendukung ya kia tapi mendapat buruan apanya kia oh capitnya kia awas kik kegigit aduh 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 awas hahaha kepitingnya tuh gigit gigit itu gigit ceser hahaha laki apa perempuan kik laki hahaha kepitingnya laki-laki lagi bosku hahaha lumayan lah nah itu lagi diikat oleh mas kiki itu cara mengikatnya warga kamu sini seperti itu kalau di temak di kampung saudaraku gimana ngikat kepiting seperti itu atau lain kalau lain komentar di kolom komentar di kolom komentar hahaha malam ini dapat rajungan dapat kepiting dapat ikan kakap no bosku kepitingnya kecil juga kepiting kia rasanya lejat mana kia tadi kia kepitingnya yang di yang di tali udah diikat no nah itu mas kikinya tuh no 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 mas kikinya tuh patahnya kecil juga dapat oke masukkan kik nah kita lanjut lagi berburu mudah-mudahan dapat lagi ya bosku nah itu mas kiki di depan bosku jalannya kayak gini bosku nah itu pohon baku-bako jalannya kayak gini bosku nah itu tampaknya tuh nah itu di atas tuh bulanya tuh bulanya tuh di atas tuh bulanya bersinar tuh menjelang bulan purnama lah nah itu kita ikuti saja mas kiki di depan itu masih lagi nyatu udah agak akan jauh kita mencoba mengejar biar lebih dekat lagi WC sungai sungainya itu kelihatannya angker dari sini lokasi sini kelihatannya angker nah padanya juga gak rasa udah lain pasku kita ikuti saja mas kiki oke nah itu mas kiknya tuh udah jauh nah apa tuh kiki berapa kiki tiga eh dua dua corotin kiki nanti disangkanya itu main-main nanti disampingnya kiki nyorotnya kiki oh yaitu itu dua dua ekor langsung kena ikan muda wah lari lari kia itu katanya ada ikan mudaer cuma lari lagi ini loh itu langitnya tuh terang benderang tuh langitnya tuh terang benderang kita ikuti mas kiki nah ini jalannya bosku jalannya areanya lokasinya seperti ini serem bunten 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 malu liwat cari uang kayak gini bosku nasib anak pinggiran nasib gak punya tapi mau gimana lagi nih udah mungkin udah suratan takdiran yang diatas lah kita nikmati ajak ya mudah-mudahan besok lusa kita diberi rezeki dan diberi eh jelajat lah sama yang diatas eh 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 mau gimana lagi bosku kayak gini kataannya kita syukuri saja mudah-mudahan kedepannya diberi ya diberi apa ya diberi rezeki lah tentunya yang barokah yang barokah oleh yang diatas mudah-mudahan bisa dinaikkan derajatnya ke depannya yang diatas di atas wah wah atau melihat matanya nek ah eh kita matikan dulu lampunya lah kasihan matanya mas kiki syarab oke kapan kita berhenti lah ngerebus kepiting kapan ngerebus kepiting iya kepiting direbus ini kayaknya bawa lah kita mau istirahat dan mau pulang habis istirahat coba kim hasilnya mana ke yang tadi nah itu rajungan mati ini kamu nah itu rajungan kepiting sama ikan mujar sama belanaknya dikorok nah itu ikan kakapnya iya cuman kecil ikan kakap tadi yang didapat kecil gak apa-apa lah nah itu hasil buruannya bosku itu hasil buruannya lumayan lah ini rencana mau diapain direbus aja mau direbus udah kita mau mempersiapkan kompornya nah itu mas kiki bosku lagi mau masukkan hasil buruan mau direbus nah itu pakai kompor nah itu pakai kompor ini masukkan kek semua ini nanti putus kek itu dimasukkan kek nanti kenang panas itu juga capitnya gak gak delan dibuka itu kek nah itu mas kiki mau masukkan hasil buruan mau direbus biar subscriber tahu cara makan habis berburu itu gimana rasanya masuk gak kek masuk kek masuk rajungan juga masuk masuk semua sebetulnya itu masuk iya terus terus miring 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 masukkan lagi kek nah itu mas kiki lagi minum apa kiki minum susu minum susu alhamdulillah kiki minum susu biasanya kiki minumnya airbut sama kopi luwak ini minumnya susu naik jabatan ya kiki nah itu lagi ngadepin kompornya itu lagi nunggu hasil rebusannya matang sambil minumnya minum kopi eh minum susu bos sore sambil minum susu gimana kiki hasil buruan malam ini kiki hasilnya ya lumayan banyak cuman keadanya kayak gini gimana atau bulannya suruh bulan dapatnya banyak ikan sama kepitingnya itu bosku katanya kata mas kiki hari ini walaupun dapat segitu yang lagi direbus itu lumayan dapat banyak soalnya mas kiki kalau bulannya enggak terang atau gelap pada anak keadaannya tuh gelap kulit mungkin mas kiki mendapatkan banyak lah soalnya mas kiki kan biasa mencari kepiting dan ikan di saat malam hari nah ini kebetulan kan malam ini lagi bulan bersinar ya lagi bulannya lagi terang lah jadi lokasi perburuan pun enggak maksimal mendapatkannya hasil buruannya tuh kata mas kiki kalau keadaannya enggak ada bulan dan gelap kulit mungkin cari lima kali lipat yang lagi direbus juga bisa ya kia iya nah itu udah mendidih tutup lagi kia tutup separuh kia tutup separuh nah itu lagi berdidih lagi berdidih tuh udah mateng kia ya yaudah di anuk kia matiin anuknya kompornya nah itu bos kia katanya kata mas kiki udah mateng nah ini mau dimatiin kompornya kia angkat kia itu kia pakai plastik kia kia ngep-nya masih nyala mau dicaputin kia panas nyala terus Nah ini capit rajungannya Kita makan Hasil buruan Mas Kiki pada malam hari ini Tuh ke pidingnya Lihat Betulan enggak bawa nasi Jadi kita dimakan Tanpa ada nasi Ya enggak Arjungannya enak Mantul Manda betul Nanti kalau malam Enggak ada Rembulan tuh Cari ke piding malam hari Lumayan banyak Nah ini dapat cek ini karena Malam ini Sinar bulan Masih terang Bentar lagi Bulan Purnama Di sini kalau bulan terang Enggak ada tukang ngobrol ke piding Hanya mas Kiki doang Ini juga mas Kiki Merequest dari teman-teman subscriber Yang katanya minta dibikinkan lagi Video Berburu ke piding malam hari Tadi dapat Akap juga Tapi kecil ya Kiki Iya Harinya yang besar Dapatnya yang kecil Apa yang disampaikan pada penonton Mas Kiki Apa yang disampaikan pada pengumar Mau disampaikan apa Kiki Jawanan Baik Ngomong Ya Atau Atas Lemuk Gemuk Gemuk Bosku Rajungannya tuh Gemuk Oke rajungan oke Telurnya tuh Enak ya Nah ini kepitingnya Telurnya di luar Bosku Mau telur kepiting tuh Udah mateng ini Mau telurnya Enak bener 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 selamat menikmati oke bosku sampai disini dulu video kita berburu kepiting malam hari minta maaf yang sebanyak-banyaknya buat bosku semua yang selalu setia mengikuti video-video yang saya tayangkan dan mengikuti cara berburu kiki menangkap hewan buruan seperti burung, biawak, kepiting dan ikan malam hari ini kita buruan dapat dimakan doang, direbus tidak begitu banyak jebun cuma berapa biji karena kondisi keadaan disini lagi suasana bulan terang jadi minta maaf barangkali video ini kurang bagus atau kurang enak ditonton saya dan kiki minta maaf yang sebanyak-banyaknya buat bosku semua jangan lupa bosku like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kedepannya bisa menampilkan video-video yang terbaik dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati